Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pada pertemuan hari ini saya sedikit memaparkan tentang aplikasi agensi antagonis ya untuk penyakit tumbuhan Nah disini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehingga setelah mengikuti perkulian pada pagi hari ini mahasiswa dapat menjelaskan tentang jenis OPT sasaran cara aplikasi agensi antagonis untuk penyakit tanaman Nah peranan agensi antagonis sendiri ini ada banyak ya ada beberapa hal yang pertama dia sebagai pemacu pertumbuhan seperti pembentukan akar, kemudian memacu perkembangan dan pertumbuhan akar membantu pertumbuhan figur, kemudian membantu tanaman dalam hadapi stres abiotik seperti kekeringan, kemudian cetaman dan sebagainya Kemudian yang kedua adalah peranan yang kedua yaitu dia sebagai agensi antagonis secara langsung agensi antagonis ini menekan pertumbuhan cendawan baik secara langsung maupun melalui mekanisme yang lain Kemudian yang ketiga agensi hayati, agensi antagonis ini berperan sebagai pengikat nitrogen dan pelaruk tujuannya apa? Terutama pada kebutuhan N dan P yang tersedia untuk tanaman ini menjadi lebih meningkat ya untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman Ada pun mekanisme agensi hayati secara singkat agensi biokontrol ini berperan secara langsung seperti menghasilkan senyawa-senyawa antimikroba seperti enzim, kemudian toksin, maupun senyawa-senyawa lain yang secara langsung dapat berperan sebagai antimikroba Nah, senyawa antimikroba ini nantinya berperan dalam menghambat maupun mematikan patogen sasaran Yang kedua menghasilkan enzim Enzim seperti kitinase yang berperan dalam menghancurkan ginding sel cendawan yang umumnya berupa kitin Kemudian AHL laktonase atau quencer Nah, biasanya senyawa ini berperan dalam menghambat proses komunikasi antar sel dari patogen itu sehingga yang awalnya suatu mekanisme patogenesitas yang muncul akibat forum sensing ini dapat digagalkan oleh quencer ini Yang ketiga adalah karena kompetisi dari nutrisi maupun ruang yang ada di lingkungan yang sama Dan yang ketiga sebagai sidrofor Kemudian secara tidak langsung agensi hayati ini berperan dalam meningkatkan sistem pertahanan tanaman Termasuk yang kedua adalah memacu pembentukan hormon Seperti produksi, degradasi maupun stimulan Dan yang ketiga Peran agen hayati di alam nanti adalah sebagai mikroba yang membantu proses adaptasi tanaman Baik dari cekaman abiotik Seperti UV stress Kemudian cekaman kekeringan, asam, dan sebagainya Sehingga dari mekanisme ini Sebenarnya agen hayati itu tidak langsung bersifat antagonis atau fokus pada penekanan Patogen saja, melainkan bisa juga memacu pertumbuhan Kemudian membantu adaptasi dan sebagainya Jenis agen hayati yang umum dikembangkan dan sudah banyak dieksplor Antara lain dari kelompok virus itu Bakteriofag, salah satunya Ini untuk mengendalikan bakteri patogen Misalnya, Fage pada Santomonas orize Ini virus yang menyerang bakteri patogen Santomonas orize misalnya Yang kedua adalah bakteri Salah satunya yaitu dengan mekanisme PGPR Yaitu kelompok basilus, pseudomonas fluorescence Ataupun mekanisme lainnya Antatomisme maupun Penginduksi ketahanan Dan yang ketiga adalah cendawan Cendawan Salah satunya dari kelompok mikoriza Seperti glomus dan lainnya Yang mengkolonisasi akar Untuk mikoriza ini Atau kelompok Atau spesies lainnya Yang cukup terkenal yaitu trichoderma Trichoderma sendiri banyak sekali jenis dan spesiesnya Serta mekanisme Mekanismenya dalam Peranannya sebagai agen Saya yerti Nah Disini ada beberapa Contoh ya Untuk cendawan yaitu Trichoderma Jenis trichoderma Ulacladium Muscodor Kemudian Aurebasidium Pululans Dan sebagainya Nah ini Jenis-jenis agen Saya yati Kemudian Penelitian tentang Agen saya yati ini Sudah Banyak dan Sudah diaplikasikan Baik sebagai Pemacu pertumbuhan Fungisida Bakterisida Maupun Penginduksi ketahanan Atau pelindung Tanaman itu sendiri Jadi Untuk lebih mudahnya Silahkan saudara tulis Buat ya Tulisan ilmiah tentang Agen Antagonis Yang meliputi Contohnya ya Yaitu Misalnya salah satu jenis Bakteri Virus atau Sendawan Pilih salah satu saja Lengkap dengan Nama ilmiahnya Kemudian Pilih peranannya Apakah sebagai Penginduksi ketahanan Parasit Antibiosis Atau peranan lain Kemudian Jelaskan juga Mekanisme kerja Agen antagonisme tersebut Ya Dijabatkan Kemudian Aplikasi untuk Tanaman Apa Atau untuk Mengendalikan Patokin Apa Nah setelah Tulisan itu selesai Coba jelaskan Dalam bentuk Video Durasi Sekitar 5 menit Kemudian Unggah pada Media sosial kamu Boleh Youtube TikTok Instagram Maupun Jika tidak punya Boleh di Unggah ke Draft ya Setelah itu Submit Tulisan Saudara Dan Link videonya Pada GCR Yang telah Disediakan Kurang lebihnya Itu yang dapat Saya sampaikan Jadi ada Beberapa Jenis Agen Antagonis Agen Sayati Untuk Patokin Pembuhan Peranannya Dan Mekanismenya Silahkan Berikan Satu contoh Dan Kita akan Bahas Di Kesempatan Dikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.